Halo teman-teman, kali ini aku mau nunjukin jenis lili orientalku yang lain yang bernama lili zeba nah ini adalah varietas ya masih kategori baru juga ya di dunia perilian nah lili ini masuk kategori oriental yang berarti baunya juga wangi parfum nah ini lili orientalku ini yang bernama zeba ini sekarang mekar teman-teman ini udah beberapa hari yang lalu mekarnya tapi baru sekarang aku videoin nah ini pendek, ini baru usia 2 tahun, kita gak tau ya nanti setelah menginjak usia agak tua apakah dia akan tinggi seperti lili-lili ku yang lain ataukah hanya sebetas ini ya nah lili ini sangat wangi sekali teman-teman ini daunnya jelek karena tahun ini panas banget dan ini tuh jadi keripik tuh, gak aku siram jadi keripik dia, ini gak aku siram 5 hari loh tapi untungnya mereka itu masih tetap bertahan ya aku juga kaget juga nah teman-teman, ini di saat situasi kering banget, gak ada hujan mereka mekar cantik dan baunya wangi sekali ini lilinya besar banget teman-teman, ini cantik kalau banyakan ya ini aku tuh dulu beli ada 5, terus aku bikin 2, ini yang 3, 3 biji di tahun pertama, tahun kedua jadi seperti ini, jadi banyak di tahun kedua ada beberapa jadi ini cepet beranak juga ya teman-teman kita lihat tahun depan apakah tinggi ataukah sama seperti ini ya ini bunganya rame sekali meskipun di usia baru 2 tahun ya gak serame Viva La Vida sih tapi ya masih ya untuk ukuran oriental masih lumayan lah ya kategori rame nya ini yang masih kecil ya, ini anakannya aja udah ini kecil nih, ini anakannya aja berbunga 1 nih jadi kemungkinan nanti ini anakan semua nih yang kecil-kecil ini anakan yang tinggi ini udah usia 2 tahun sekarang kita lihat nanti di usia 3 tahun apakah makin tinggi atau enggak ya nah, lili zeba ini wanginya wangi parfum teman-teman ya seperti koleksi lili oriental pada umumnya teman-teman ya, ini sayangnya daunnya jelek karena tahun ini panas banget gak aku siram jadinya seperti ini teman-teman ini cantik banget ya ini daunnya jelek banget nih, kena panas ya oke, kita cekidot lili ku yang lain ya nah, teman-teman ini adalah salah satu jenis koleksi lili ku ini dari jenis lili apa namanya oriental juga ini perot, karibian perot parah apa? ya karibian perot kalau enggak salah ini bunganya memang seperti ini ya bukan karena penyakit tapi memang bunganya itu agak-agak melingkuk-lingkuk gitu seperti ini berpelok-pelok gitu dan ini masuk kategori jenis lili yang baru yang karibian perot ini yang variasi terbaru itu yang warnanya kuning kalau ini kan warnanya pink ya warna kuning nanti aku akan membelinya juga pengen lihat juga bagaimana nanti kalau yang warnanya kuning ya ini yang warnanya big color-nya putih sama pink tapi ini cantik teman-teman ini usia juga di tahun kedua sama dengan yang seba dan viva la vida tapi yang jenis ini juga enggak begitu banyak sih bunganya kita lihat tahun depan apakah bunganya lebih banyak lagi atau enggak ya ini cantik banget teman-teman itu ya kita deketin ya lirinya wangi ini lirinya dan bentuknya unik banget teman-teman kita cek lagi lili yang jenis lain yuk nah teman-teman ini adalah koleksi lili dari jenis muskadet lili ini adalah masuk kategori oriental lili dan disini juga mangi sekali karena kebetulan disini adalah kelompok lili semua ini juga di tahun ke berapa ya sekitar 2 tahun yang lalu aku tanam wah ini cantik sekali teman-teman ini cantik sekali teman-teman nih ini satu kuntum satu kuntum berbunga ada lima teman-teman ini cantik ya nah ini juga dari tipikal muskadet aku lupa nih namanya ini muskadet tapi ini bukan muskadet sih kalau enggak salah yang ini aku lupa kayaknya bukan muskadet yang ini aku lupa namanya ini karena aku belinya dulu itu yang ini random deh aku belinya nah ini udah agak jelek ini udah agak jelek wah ada hewannya tuh ini cantik ya cantik banget teman-teman warnanya cantik banget kita lihat lili ku yang jenis lain lagi yuk nah teman-teman ini adalah koleksi lili orientalku dari jenis double petal nah tahun ini dia mekar tahun kemarin itu dia enggak mekar aku enggak tahu kenapa tapi tahun ini dia mekar teman-teman cantik sekali ya dan tahun ini kuncupnya lumayan banyak teman-teman ada 1,2,3,4,5,6 sekali mekar punya 6 kuncup cantik sekali teman-teman jadi di kebun aku punya sekitar sebenarnya aku dulu tuh tanam sekitar 120 jenis-jenis ya beda ID semua ya tapi kadang-kadang muncul kadang-kadang enggak gitu jadi tiap tahun enggak bisa aku bilang itu selalu muncul enggak ada yang muncul tahun ini besoknya enggak muncul dan ini termasuk seperti ini nih lili jenis ini juga sama nih yang ini aku enggak tahu yang tahun kemarin tuh yang disini tuh enggak muncul dia baru tahun ini muncul mungkin karena umbinya juga kurang ini juga bisa ya teman-teman cantik banget ini lucu ya kalau dilihat-lihat modelnya teman-teman ini juga sama yang seperti disana nih nanti aku kasih lihat lagi ya ini yang double petal ya ini di tempat lain teman-teman bentar ya nah ini sekarang liliku di tempat lain tahun lalu itu gede banget yang lili ini yang di disini ya nanti aku kasih lihat yang tahun lalu nah tahun ini kecil teman-teman mungkin karena berkompetisi dengan liliku yang jenis ini yang kemarin yang warna kuning itu jadinya yang ini kecil tapi meskipun kecil cantik banget sih teman-teman ini ini tahun ini liliku banyak yang pada jelek nih banyak yang pada gini nih karena kekeringan ya jadinya kayak gini liliku nah ini dari double petal warna yang putih teman-teman nanti aku kasih tau untuk ID-nya ya di apa namanya di videonya yuk kita lihat lagi jenis liliku yang lain ya nah teman-teman ini adalah koleksi liliku yang dari jenis warna putih yang single petal alias yang warna biasa yang gak double petal kalau yang tadi itu kan double petal yang ini enggak nah seperti ini teman-teman ini aku juga punya beberapa jenisnya teman-teman cantik ya warnanya lucu ini saat tahun ini sayangnya kecil banget yang sebelah sini juga ini double petal lagi tapi yang warnanya ini apa warnanya putih jadi yang ini double yang ini single ini tahun ini tuh jelak-jelak semua karena kurang air kayaknya deh jadi pada gini nih pada rontok ini belum ada mekar ini udah pada mekar sekarang disana juga ada lagi teman-teman ya nah teman-teman ini juga sama nih warnanya putih nih cantik banget ya nanti ada satu lagi tuh yang warna putih kita lihat lagi disana nah ini juga liliku teman-teman ini sama cuma beda ini ya kalau gak salah jadi jenisnya warnanya tuh warna lili ya sebegitu-sebegitu aja cuman biasanya yang membedakan itu dari benang sari dari benang sarinya ini model bunganya sama warna ininya loh tengahnya gitu jadi sama-sama warna putih tapi beda gitu nah nanti di bagian 2 untuk kategori lili oriental aku akan kasih lihat tentang bungaku yang sebelah sana ya nah yang ini yang di part 1 yang sekarang ini aja ini cantik sekali teman-teman disini wangi banget ya wangi banget disini yang dipercaya yang dipercaya yang dipercaya Terima kasih.